Halo sahabat cip, kita ada lakukan home service ke luar kota Kita ke Semarang dulu, baru kita ke Jepara Kita ada pemasangan dari lalkot burlang, sama sok setir falcon Sama pember selakang, lampu, sama awk juga Oke, tunggu lanjutannya disana ya guys Halo sahabat cip, kita sudah sampai di Jepara Kita ke rumahnya Om Arif, kita akan melakukan home service di luar kota Sampai di Jepara Kita akan Sehingga sudah datang Selamat menikmati Selamat menikmati Halo sahabat cip, akhirnya mobilnya Om Arif Kita kelar Lalu dia pemasangan Lalu pemper 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 belakang sama Dia pakai mist, pakai V810 Lalu kita pakai plasma Sok setis juga terpasang Dia pakai Pemper belakang sama Terus Dia juga sudah lift kit juga Dia pakai 2,5 Pemperan 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 Lalu Dia sudah pakai 3,7 Layar Pemperan 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 dengan taser mini juga sudah kita setting ininya sama dia minta kekanan air juga ke setting posisi kita tinggal tes dulu sama Om Ariknya gimana rasanya kita coba dulu kita tes dulu ya Om siap oke sahabat sih pagi ini kita masih di Jepara kita semalam nungguin barangnya yang masih ketinggal itu nalpot pijen semalam tinggal nungguin nalpot doang sih habis itu udah selesai dan semalam ngetes sama orangnya katanya sih mantep banget nah akhirnya nalpotnya pasang juga dia pakai incin ya kita tinggal tes suara dulu GAS PAN GAS PAN disana om arifnya eh gimana om rasanya eh kijonir mantap enak pelayanan servisnya josh mantap oke sahabat sih kita tadi kena bis dari rumahnya om arif sekarang kita lanjut ke rumahnya pak haji kemplur kita ada pemasangan lampu rigid pilar oh pasang ini gak mesinnya dibuka karena mau ganti coil sama busing sama inteknya sudah dipasang sih ini sama ini pasang out beam biar kabelnya gak berantakan biar kelihatan tapi pasang pilarnya juga buat gitu picitnya sama tadi abis turn up juga nah sekarang CRS sekarang lagi dipasangin lampu LP4 nya lagi proses pemasangan dulu ini juga ganti oli juga terus pasang aux juga karena di bobby nya belum ada aux nya dia sekarang ada tambahan pakai aux terus kebawahnya lagi dia pakai software nya masih standar haji minta ganti juga yang pakai Falcon oke kita tunggu hasilnya dulu kita masih post film pengerjaan dulu kita masih post film pengerjaan dulu makasih maaf ya pak oh iya ayo kita tes dulu sama pak haji kurang ngiri dikit kurang ngiri dikit ini kan miring ya kalau di indonesia ya iya miring jadi nanti kalau kebawah miring ini ketarik dikit jadinya pas gitu malahan oh kalau pas nanti ketarik dikit malah jadi miring kanan gitu kan oke 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 kalau di indonesia kan jalannya rata masih miring gitu saya itu malah eee ini ya faktor bad nya atau mungkin ring nya ketika JL ini tak kasih ring 17 strap adopt itu oke itu bener bener stabil gitu dengan shockbacker adanya ini terus pokoknya udah setengah ini kan oke tapi begitu tak kasih ring 20 37 juga itu lebih limbung iya 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 jadi lebih stabil yang 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 ring 17 nya itu eee yang ring 17 nya itu jadi itu pertanyaan saya lebih apa itu eee pengaruh ring nya 17 itu tadi atau faktor band nya gitu kalau mesti faktor faktor band nya sih ya sebenernya faktor band nya juga bisa ya iya cari pelapakannya gitu itu padahal itu lebih keluar yang yang satunya itu yang pakai Trappadour itu trappadour itu ring 17 itu lebih keluar itu harusnya kalau lebih keluar itu kan lebih limbung iya 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 tapi ini malah lebih stabil gitu loh enggak lah sebenernya kalau lebih keluar kan dia tampaknya tambah lebar pak kayaknya gitu kan? iya, jadi lebih stabil malah lebih stabil iya intinya bedanya jauh banget jauh banget ya biasanya kalau kalau kan kalau semakin kecil kan biasanya agak limbung tuh tapi kalau dilepang tambah natepnya lebih anteng iya nah ini kan agak limbung tapi kalau saya pakai R17 itu itu dia stabil enak oke guys, akhirnya kita sampai juga di Vioneership udah 3 hari kemarin home service di Jepara jangan lupa komen ya terus jangan lupa nonton Youtube nya nanti Vioneership yang hu